Halo, selamat datang di Vecho Vibe. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjadi master prank di April Mob. Pastikan Anda sudah like, share, dan subscribe sebelum kita mulai. April Mob adalah hari yang sempurna untuk menjahili teman dan keluarga. Tapi, tahukah Anda bahwa April Mob memiliki sejarah yang kontroversial? Kami memiliki data menarik tentang sejarah April Mob dan bagaimana prank ini menjadi fenomena global. Ada beberapa teori tentang asal-usul April Mob, dan salah satunya adalah perubahan dari kalender Julian ke kalender Gregorian. Orang yang masih merayakan tahun baru pada tanggal lama, 1 April, dianggap bodoh dan menjadi sasaran prank. Berikut adalah data prank April Mob terpopuler yang pernah ada. Kami akan memberikan tips untuk melakukan prank ini dengan sukses dan bagaimana menjadikannya lebih kontroversial. Prank pertama adalah makanan palsu. Gantilah isian donat dengan mayonaise, atau buat kue yang terbuat dari spons. Untuk kontroversi ekstra, gunakan bahan yang tidak biasa atau warna yang mencolok. Prank kedua adalah membalikkan objek sekitar. Balikkan meja, kursi, atau bahkan mobil. Kontroversi? Tambahkan tag atau pesan yang mengejutkan pada objek terbalik. Prank ketiga adalah pesan rahasia. Tulis pesan mengejutkan atau kontroversial di kertas, dan letakkan di tempat yang tidak terduga, seperti lemari atau kantong. Untuk menjadi master prank, ingatlah untuk selalu siap, jangan terlihat mencurigakan, dan pastikan orang yang diprank memiliki rasa humor yang baik. Terima kasih telah menonton. Semoga tips ini membantu Anda menjadi master prank di April Mob. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari Veco 5. Selamat mencoba!